Apa peran operator dapur di sekolah? Ya jelas ada Nomor sertifikat pendidik yang kita dapatkan setelah kita lulus dari PPG Nomor tersebut kita akan serahkan ke... Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah membuat video ini Perkenalkan nama saya Budi Wijaya Saya lulusan PPG tahun 2020 Kali ini saya akan berbagi pengalaman Apa sih peranan operator sekolah Atau operator dapur di sekolah Terhadap PPG yang kita jalani Simak sampai habis Operator pendidik Operator dapur di sekolah Atau operator sekolah itu Menurut saya memiliki peran Dalam janjang karir guru Untuk mengikuti PPG Mengapa? Yang pertama Operator sekolah lah Operator dapur dik lah Yang meng-input data-data kita Mulai dari data kita Kepegawaian kita Dari ijazah Tempat tanggal lahir SK kita Lalu berkas-perkas yang lainnya Sehingga kita bisa mengikuti UKG Atau Prites Dan selanjutnya Ketika kita sudah Lulus Lulus UKG Atau lulus Prites Akhirnya kita Bisa Melangkah ke PPG Daring ataupun luring Jadi Bersyukurlah bapak ibu Yang memiliki operator sekolah Yang teliti Karena kalau mereka tidak teliti Ya kita tidak Bisa Ikut UKG Ikut Prites Kan semuanya Dan Dapur dikang Seperti itu Yang kedua Setelah Kita mengikuti PPG Kita sudah ikut Ujian komprehensif Portofolio Tes UKIN Dan tes UP Terakhir Akhirnya kita Menunggu pengumuman Kita ditetapkan Lulus UKMPG Lulus UKIN Dan UP Selanjutnya Apa yang kita lakukan Adalah Menunggu Nomor Certifikat Pendidik Apa peran Dapur dik Di sekolah Apa peran Operator Dapur dik Di sekolah Ya jelas ada Nomor Certifikat Pendidik Yang kita dapatkan Setelah kita Lulus dari PPG Nomor tersebut Kita akan Serahkan Ke Operator Sekolah Atau operator Dapur di sekolah Mereka Menginput Nomor tersebut Setelah kita Input Ke Dapur dik Menunggu beberapa Waktu Atau beberapa Hari Barulah Kita mendapatkan NRG Nah NRG inilah Selanjutnya Kita tunggu lagi Data kita ini Valit Atau Invalit Kalau valid Jumlah jam Mengajarnya Kemudian Linear Atau tidak Kelasnya Bagaimana Ya Kalau itu valid Alhamdulillah Tinggal menunggu saja Bapak Ibu Tentang pencairannya Nah disini Peran operator Sekolah Peran operator Dapur di sekolah Sangat Berguna Sangat berperan Bagi kita Sebagai guru Jadi Bapak Ibu Jangan sampai Lupakan peran Operator Dapur di sekolah Jadi Bersyukurlah Bapak Ibu Yang memiliki Operator Dapur di sekolah Yang teliti Dan Jangan lupa Ucapkan Terima kasih Entah bagaimana Caranya Ya pinta-pinta Bapak Ibu Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh